Menyambut Ramadan yang akan jatuh beberapa minggu ke depan, aktris Daski Adhya Mekak kini mulai disibukan dengan bisnis busana muslim yang dijenaninya. Bahkan dirinya harus rela mengunjungi setiap kota untuk memperkenalkan busana yang diproduksi. Bagi istri dari Hanung Bramantio ini, menjenani pekerjaannya sebagai seorang pebisnis, terasa begitu menyenangkan karena bisnisnya kali ini didukung oleh keluarganya. Assalamualaikum Nama besarnya di dunia entertainment memang diakunya sangat menguntungkan, terutama dalam hal pemasaran. Namun kembali lagi pada masyarakat tentang kepercayaan akan produk yang dihasilkan oleh Saskia sendiri. Buat aku ngerasa menjadi artis, dikenal sama orang, sebenarnya itu satu keuntungan tersendiri. Karena ketika kita mau membuat sesuatu, itu bisa menjadi satu keuntungan adalah kita nggak usah nge-branding lagi, terus kita lebih dipercaya sama orang. Jadi misalnya ada brand aku sama brand A yang belum terkenal. Yang A ini harus bagaimana orang bisa percaya mau beli brandnya dia. Sama kalau aku, oh orang udah punya Saskia, yaudah Saskia. Jadi orang udah punya kepercayaan duluan. Marcella Zalianti dukung perkembangan ide anak lewat keikut sertaannya dalam sebuah acara yang bertajuk Time Please, hasil kerjasama dari Pramuka Indonesia dan Disney. Dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan ini, berisikan tentang gerakan membaca dongeng untuk anak, di mana cerita ini menyisipkan nilai-nilai positif bagi anak-anak. Hari ini aku diundang oleh Pramuka ya, dan Disney mereka jadi sebetulnya hari ini kan lebih kepada sign ya, tanda tangan, kesepakatan, kerjasama gitu. Dan aku excited sekali dan turut mengapresiasi dan senang juga ya, melihat Disney bisa bekerjasama dengan Pramuka. Karena, kenapa aku disini? Karena Pramuka ya, adik aku kan memang salah satu andalan nasional di Pramuka, dan memang aku itu dulu waktu masih sekolah aku juga aktif di Pramuka gitu. Dan buat aku, Pramuka itu adalah salah satu komunitas yang sudah kuat sekali, dan anggotanya juga kan jutaan ya. Jadi, saya pikir nilai-nilai yang ada di dalam Pramuka itu perlu sekali diaplikasikan dan ditularkan ke sebanyak-banyaknya masyarakat luas, khususnya generasi muda. Keprihatinan Daniel Mananta dan Citra Skolastika mengenai kasus moralitas yang terjadi pada para pemuda di Indonesia, menggerakkan mereka untuk terlibat dalam sebuah acara yang dinamakan Indonesian Youth Day. Dimana dalam acara yang akan digelar pada Oktober mendatang itu, berisikan mengenai cara pemuda untuk menyelesaikan problem mereka dengan hal yang positif. Kita sih lebih supporter ya, kita mendukung, ikut mendukung, karena kita sendiri orang muda katolik juga. Jadi, kita menganggap bahwa ada satu kegiatan yang memang membuat anak-anak muda lebih produktif ya, lebih produktif dan lebih bisa menularkan sisi atau nilai dari katolik, iman katoliknya. Kalau dari gue, gue pengen banget sih kayak menyuarakan soal Indonesian Youth Day ini. Karena, apalagi sekarang ini di Indonesia banyak banget anak-anak muda yang mungkin udah kehilangan arah, mungkin kehilangan pegangan. You know, kita bisa lihat di berita soal pelecehan seksual dan juga, LGBT atau mungkin anak-anak kecil, kekerasan pada anak gitu misalnya. Jadi, maksudnya, gue sih pengen banget menyuarakan soal Indonesian Youth Day ini supaya mungkin ketika mereka datang, anak-anak muda datang ke Indonesian Youth Day, mereka mendapat sebuah pegangan hidup yang baru dan mungkin mereka sendiri juga bisa mempunyai keteguhan hati gitu untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif tapi lebih ke arah positif. Terima kasih telah menonton!